Halo assalamualaikum selamat datang di channel masyakira terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mantengin channel masyakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like, komen, dan subscribe ya teman-teman serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih oke sebelum aku lanjut ke video aku mau disclaimer dulu ya teman-teman jadi aku buat video ini bukan untuk pameria atau apapun ya jadi disini tuh aku hanya ingin sekedar sharing bagaimana cara aku menabung dan juga cara aku mengatur keuangan jadi semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua amin jadi di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku yaitu membuat budget plan bulan Juli week kedua ya teman-teman alhamdulillah sebentar lagi kita mau memasuki bulan Juli week kedua nah kali ini aku siap-siap gitu ya teman-teman untuk membuat budget plannya jadi ini tuh pertama kali akunya buat judulnya dulu ya teman-teman jadi Juli week kedua terus dibawahnya ada saving dan ekstra seperti ini aja ya teman-teman untuk layoutnya untuk budgeting aku gitu ya gak terlalu ribet terus untuk yang dibawahnya ada saving untuk kebutuhan arah 10.000 untuk popok arah juga 10.000 ini tuh wajib ya setiap minggu kalau dulu tuh gak pernah aku isi untuk week kedua ketiga dan seterusnya tapi di beberapa bulan ini aku isi aja ya teman-teman soalnya di budget weeklynya tuh ada beberapa kategori yang aku pindah dari sinking fund ke saving gitu ya teman-teman eh dari weekly ke saving maksudnya nah di bawahnya ada deskripsi budget nominal terpakai dan sisa ini tuh udah aku buat duluan ya teman-teman untuk tabelnya terus disini tuh ada galon untuk galon aku budgetkan 10.000 tiap minggunya terus untuk PDM 50.000 terus untuk gas disini aku budgetkan 30.000 terus untuk BBM disini aku budgetkan 50.000 untuk groceries disini aku budgetkan 100.000 ya teman-teman karena biasanya aku mau belanja gitu ya terus Indihome disini juga 200.000 karena di bulan ini eh di minggu ini tuh aku mau bayar untuk tagihan-tagihannya teman-teman seperti air dan juga Indihome gitu terus listrik gak aku budgetkan soalnya udah dibajetkan di minggu awal terus untuk weekly 50.000 beras gak aku budgetkan sampah juga gak aku budgetkan nah itu aja untuk kebutuhan mingguan aku ya teman-teman kalau untuk tagihan-tagihannya itu biasanya aku bayar di week 1 eh week kedua ya teman-teman dan aku kumpulin dari week 1 sampai week kedua dan sisanya untuk week 3 dan selanjutnya itu biasanya aku siapkan untuk budget-budget mingguan aja kalau untuk tagihan gak sudah ya teman-teman nah disini aku hitung dulu untuk totalnya semua karena memang di minggu pertama dan kedua ini biasanya agak banyak ya teman-teman untuk budgetnya karena memang sesuai dengan kebutuhan gitu ya pengeluaran setiap minggunya nah jadi disini tuh untuk totalnya ada 490.000 dan saya ingat tadi ada 20.000 untuk julie week kedua ya teman-teman jadi setiap minggunya tuh berbeda-beda dari week 1, week 2, week 3, week 4 dan kalau misalnya ada week 5 ya aku tambahin week 5 gitu ya aku sih suami aku tuh gajiannya per bulan ya teman-teman tapi aku baginya tuh per minggu karena dulu tuh pernah aku buat budgeting per bulan tapi nyatanya sering over budget, over budget, dan over budget jadi aku coba ke budgeting mingguan alhamdulillahnya cocok ya teman-teman ya sedikit mengurangi over budget gak separah budgeting bulanan dulu oke lanjut ini aku mau warnain dulu ya teman-teman untuk budgetingnya eh budgetingnya lagi buku budgetingnya karena supaya cantik ya teman-teman karena kalau misalnya ini gak aku warnain aku tuh bisa bosen gitu ya teman-teman soalnya lebih menarik aja gitu kalau misalnya dihias setelah itu aku juga tambahin untuk stiker-stikernya supaya lebih menarik gitu ya teman-teman dan berwarna karena kalau kita memberikan nuansa warna gitu itu bisa memberikan semangat buat kita ya teman-teman jadi semoga aja gitu ya dengan pemberian warna ini kita jadi lebih semangat lagi budgetingnya amin dan untuk buku ini itu tiap hari ya aku buka ya teman-teman gak buat budgeting aja atau bikin video aja enggak tapi tiap hari aku buka kalau misalnya aku mau belanja gitu ya aku catat untuk pengeluaran-pengeluarannya untuk pengeluarannya itu biasanya aku catat disini ya teman-teman ada tempatnya tersendiri nah jadi disini tuh aku tulis untuk budget tabelnya ada kemana perginya uangku disini aku siapkan untuk tanggal deskripsi nominal ini aku buat dua kolom eh dua tabel ya teman-teman supaya muat untuk satu minggunya ya nah disini tuh aku catat ya teman-teman untuk pengeluaran terus itu juga apa yang aku beli gitu ya yang di luar budget misalnya atau juga gak sesuai budget aku tulis disini karena nanti supaya memudahkan aku gitu evaluasi di kemudian hari setelah aku menjalani satu minggu ya teman-teman jadi di minggu selanjutnya aku bisa lihat apa aja yang aku keluarkan gitu ya dan yang gak sesuai atau sesuai dengan pengeluaran aku nah setelah itu aku kasih juga stikernya untuk buku budgeting aku terus ini juga aku lakukan selama lima minggu ya teman-teman untuk bulan Juli ya seperti ini untuk gambaran apa pengaturan keuangan aku ya teman-teman nah sekian dulu untuk video kali ini see you in the next video assalamualaikum bye bye